Halo guys, balik di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binat Diri Z di video kali ini kita akan membahas trik pola SKB psikotest CPNS yang akan teman-teman hadapi jadi saya sarankan teman-teman untuk mengikuti setiap langkah-langkah yang saya bahas di sini jangan dilompat-lompat ya karena trik dan langkah-langkahnya sesuai dengan urutan sebelum lanjut ke videonya ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa di like ya pada kesempatan kali ini saya juga menawarkan kepada teman-teman yang berminat untuk membeli buku psikotest untuk pembelajaran lebih lanjut tentang psikotest dapat dicek di katalog video ini ya baik di video sebelumnya kita sudah memiliki gambaran yang seputar soal-soal psikotest jenis PPS ini karena jenis trik ada trik khusus untuk soal PPS seperti ini soal PPS yang pertama ada scoring skala validitas adalah 15 pasang pertanyaan yang memiliki bunyi yang sama nah lalu periksa apakah peserta memberikan jawaban yang sama pada setiap pasangnya bila pernyataan yang dijawab konsisten berjumlah kurang dari 10 maka lembar sebaiknya tidak diinterpretasi karena ada kemungkinan peserta asal mengerjakan nah ini kalau 10 ya tidak konsisten kita menjawabnya akan dilewatkan jadi teman-teman harus bisa memiliki trik khusus ya untuk menjawab soal PPS ini nah kalau di lembar ini ya lembar kertas seperti ini polanya 1 sampai 225 ini pola yang sudah umum ya mungkin teman-teman sebelumnya juga pernah mengikuti tes psikotest baik di BUMN sekolah kedinasan CPNS dan lain sebagainya ya seperti inilah bentuk lembar jawabannya tapi untuk tes CPNS yang menggunakan komputer kemungkinan juga akan memiliki pola yang sama mengapa saya saya lihat saya teliti juga saya lakukan riset ada soal-soal yang sama persis maka kita harus menjawabnya konsisten nah nilai konsisten inilah yang akan menambah skor atau menambah nilai teman-teman agar nilai teman-teman menjadi lebih tinggi baik seperti ini lalu kita ke polanya nah seperti ini pola dalam penilaian konsistensi dia ada minimal 10 dan maksimal ada 15 dimasukkan pada 15 kotak kosong di bawah ini nah ini polanya ya polanya diagonal seperti ini nah garis merah ini menandakan bahwa kita harus konsisten jawabannya ya konsisten nomor 1 ini pola dari 1 sampai 25 diagonal kemudian 26 maksud saya 26 sampai 50 lalu disini ada 51 sampai 75 sampai 75 lalu ini kosong ya dari 76 dari 76 ini teman-teman relax untuk mengerjakannya ini 76 sampai 100 lalu disini ada 101 ini dapat garis merah juga 101 sampai 125 lalu 126 sampai 150 sampai 200 lalu 151 sampai 175 lalu 176 sampai 200 setelah itu 201 sampai 225 nah ini terdapat ini terdapat soal yang 225 nah ini terdapat soal yang 225 225 soal nah disini ada pernyataan garis merah ini garis merah teman-teman polanya ingat ya polanya nomor 1 nomor 7 nomor 13 19 dan 25 ini 1 garis 1 garis warna merah nah lalu warna merah berikutnya ini ada 101 disini 101 sampai 101 107 113 119 dan 125 ini sampai disini dia ada pola diagonal seperti ini lalu garis merah yang berikutnya ada 201 sampai 225 ini 201 kemudian 207 213 219 dan 225 dimulai dari sini lalu sampai ke 225 seperti ini ini polanya pola warna merah mengapa dibedakan ini ada warna biru ada garis warna biru dimulai dari 151 disini lalu 157 163 169 dan 175 sampai disini ya lalu ada 26 nah dari soal 26 kemudian sampai 32 kemudian 32 disini maksud saya kemudian 38 44 dan 50 selanjutnya ada 51 jumlah dari sini 51 57 lalu 63 69 dan 75 nah ini penutupnya disini ya nah dapat teman-teman lihat disini yang teman-teman wajib hafal polanya seperti ini nih teman-teman cukup menghapal ini untuk menjaga konsisten ya konsistensi soal soal 1 soal 1 yang ini dia harus sama dengan soal 151 nih soal 1 harus sama dengan 151 soal 1 disini harus sama dengan soal 151 begitu juga soal nomor 7 harus sama dengan 157 lalu soal 13 disini harus sama dengan 163 kemudian soal nomor 19 harus sama dengan 169 lalu nomor 25 harus sama dengan 175 ini soal yang harus wajib sama ya wajib sama ini menjaga konsisten nanti kita akan coba buka apakah sama soal yang nomor 1 sama 151 ya pastikan dulu teman-teman nomor 1 dan 151 ini sama persis soalnya karena ini konsisten teman-teman nah apabila teman-teman sudah konsisten dengan 10 minimal 10 ini garis 2 ini dapat 2 dapat 2 dapat 2 garis merah dan garis biru ini teman-teman akan dilanjutkan untuk ke yang tahap berikutnya ya nah ini maksimalnya ada 15 15 konsistensi lalu kita bahas lagi ada nomor 101 harus sama dengan 26 atau 26 sama dengan 101 kita cek 26 harus sama dengan 101 101 di sini nah seperti ini ya polanya ya ini harus sama dengan ini kemudian ini harus sama dengan yang pola ini ya nomor 26 harus sama dengan 101 kemudian 32 harus sama dengan 107 kemudian 38 harus sama dengan 113 kemudian 44 44 di sini harus sama dengan 119 lalu 125 harus sama dengan 50 nah ini minimal 10 dan maksimal 10 nah ini teman-teman 2 sudah dapat ya 2 garis diagonal ini sudah dapat artinya teman-teman dapat melanjutkan ke tahap berikutnya psikolog ataupun panitia atau yang menilainya ini akan lanjut apabila di bawah 10 dia akan tidak akan lanjut mengapa karena dianggap peserta tidak konsisten nah seperti itu ya cara mengerjakannya lalu disini ada yang garis yang ketiga garis ketiga disini ada soal nomor 51 dia harus sama dengan soal 201 nah lalu 57 harus sama dengan 207 disini kemudian 63 harus sama dengan 213 kemudian 69 harus sama dengan 219 kemudian 75 harus sama dengan 225 nah seperti itu yang mengerjakan pola-pola menjaga konsistensi nah apabila teman-teman sudah dapat nilai 15 15 yang sama konsistensinya teman-teman mendapat nilai yang dianggap sebagai orang yang konsisten dalam melakukan pekerjaan seperti itu trik untuk teman-teman mengerjakan misalnya A atau B atau B ya konsisten teman-teman sesuai dengan kepribadian teman-teman misalnya teman-teman mengisi A jadi misalnya di nomor 1 ini teman-teman mengisi A kita anggap A kemudian di nomor 151 harus A juga jangan B mengapa jangan B karena tidak konsisten nomor 1 dengan 151 ini soalnya sama kalian teman-teman mendapat mengisi A harusnya 151 juga A seperti itu ya nah pola seperti ini garis merah seperti ini dan garis biru seperti ini wajib teman-teman hafal ya karena dia walaupun di komputer dia akan triknya sama walaupun acak dia akan triknya sama teman-teman wajib konsisten mempelajari soal-soal yang pernyataan yang ada di soal EPPS seperti ini ya oke kita clear kita lanjut kita coba lanjut ke berikutnya nah kita akan mengecek soal kesamaan soal ya ini saya dapat sumber dari berbagai macam sumber ya di soal-soal psikotest EPPS seperti ini lalu saya coba bandingkan gitu ternyata polanya sama nah seperti ini nomor 1 sama dengan 151 nih soal nomor 1 151 dia sama persis soal 1 kita bandingkan juga dengan tadi 1 dengan 151 dia akan sama saya suka menolong teman-teman saya apabila mereka dalam kesulitan kemudian B saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin nah ini teman-teman harus menjawab salah satu yang mengembarkan diri teman-teman nah ini tidak ada jawaban yang benar dan harus konsisten ya pada intinya di di soal seperti ini misalnya teman-teman saya anggap menjawab A berarti 151 juga dijawab A kemudian ada soal nomor 7 ini soal nomor 7 harus sama dengan 157 nah nomor 7 apa pernyataannya saya ingin mengalami pembaruan dan perubahan dalam kehidupan saya sehari-hari kemudian M B saya suka menyatakan kepada atasan bahwa saya bahwa mereka telah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik menurut pendapat saya memang demikian adanya lalu saya ingin mengalami sama ya nomor 7 dan nomor 157 ini harus sama misalnya saya anggap A ini nomor 7 A lalu 157 wajib A cara menjawabnya seperti itu oke kita coba samakan dengan yang lain 13 sama dengan 163 kita cek 13 sama dengan 163 nah saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai kemudian yang B saya ingin barang-barang saya tersusun rapi dan teratur di atas meja atau di ruang kerja saya nah ini sama ya 13 dan 163 ini penilaian konsistensi teman-teman misalnya kita anggap A kita anggap A di soal nomor 13 lalu di soal nomor 163 kita wajib menjawab A saya suka menyelesaikan setiap pekerjaan atau tugas yang telah saya mulai nah seperti itu ya kita coba contreng-contreng nah seperti ini lalu kemudian kita coba bandingkan dengan soal yang lain di nomor 19 dan nomor 169 nomor 19 dan 169 di nomor 19 terdapat dua pernyataan saya suka membaca buku-buku sandiwara dan sandiwara terutama yang berkisar sekitar masalah seks ya kemudian yang B saya suka menjadi pusat perhatian apabila saya ada di dalam suatu kelompok kemudian kemudian 169 soalnya sama ya nah misalnya saya anggap teman-teman menjawab B menjawab B nah seperti ini saya suka menjadi super saran apabila ada teman-teman di dalam suatu kelompok oke kita anggap B nah seperti ini dia karena sudah konsisten yang 19 dengan 169 atau teman-teman saya sarankan untuk menjawab A karena awalnya sudah konsisten A jadi teman-teman menjawab A ya nah seperti ini karena teman-teman sudah dewasa ya lebih dewasa jadi dianggap psikologinya sudah dewasa seperti itu ya nah seperti itu lalu kemudian soal nomor 25 dan 175 ini juga sama ini saya sebagai contoh saja ya oke sini sebagai contoh saja serat pola ataupun pengecekan soal yang sama di nomor yang kita coba lakukan pola yang sebelumnya ya seperti ini polanya teman-teman dapat menghafalnya yang ada di dalam garis merah maupun garis biru nah ini diagonalnya pertama 1 sampai 25 itu teman-teman coba buat diagonal lalu 26 diagonal 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 dan 100 ini yang menjadi pola kuncinya pola kunci untuk teman-teman menghadapi tes EPPS seperti ini oke lanjut kita ke pola yang kedua nah setelah teman-teman mendapatkan konsistensi di tadi artinya teman-teman sudah mengunci ini ada 15 10 sampai 15 soal yang teman-teman dapat konsisten nah lalu disini ada penilaian needs atau penonjolan sifat di dalam penilaian needs atau penonjolan sifat ini teman-teman harus kuasai ada 15 sifat yang ada di dalam psikologi atau psikotest ini jadi jadi teman-teman tidak mungkin untuk menonjolkan 15 sifat cukup teman-teman ada 3 sifat 1 2 3 yang sekiranya teman-teman dapat tonjolkan dari psikologi teman-teman nah ini 1 2 3 3 disini nah kalau teman-teman ingin menonjolkan sifat order nah nanti kita akan bahasa sifat order sifat nomor 3 atau autonomi nomor 5 maka baris nomor 3 baris nomor 3 1 2 3 1 2 3 maksudnya ini ini baris nomor 3 dan 5 diisi jawaban A nah A semua teman-teman A sampai A disini garis dari dari nomor 1 sampai ke sini sampai 75 nah di baris nomor 3 1 2 3 1 2 3 ini teman-teman harus jawab A semua nah di order ini nanti teman-teman akan mendapat psikologi tersendiri ya nah lalu dan diisi jawaban A sebanyak-banyaknya dan kolom 3 dan 5 diisi jawaban B sebanyak-banyaknya oke jika teman-teman ini sifat agresionnya agresionnya nomor 15 biasanya diarahkan seminimal mungkin jadi baris 15 jawab B sebanyak-banyaknya dan kolom 15 jawab A sebanyak-banyaknya 15 ini 15 disini 15 dan disini 15 teman-teman bisa juga menjawab soal A disini kemudian ini B B seperti ini sampai ke 225 nah seperti itu ya dia terdapat 14 14 nilai yang akan ditonjolkan ya 14 dalam satu garis ini 14 mengapa? karena disini bersinggungan dan disini bersinggungan ini tidak dihitung ya jadi ada 14 14 dalam satu baris kemudian 14 nilainya jadi 28 nah ini teman-teman sudah mendapatkan nilai 28 dari sifat yang EPPS seperti ini ya oke selanjutnya ini pola-pola seperti ini teman-teman harus juga kuasai ya nah kita harus perkenalan dengan 15 sifat dalam EPPS disini wajib teman-teman ketahui terdapat 15 sifat dalam EPPS yang pertama kebutuhan atau dorongan untuk mencapai hasil kerja atau belajar sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas yang menuntut keterampilan dan usaha untuk dikenal otoritasnya mengerjakan tugas yang sangat berarti mengerjakan pekerjaan yang sulit sebaik mungkin menyelesaikan masalah yang rumit-rumit dan ingin mengerjakan sesuatu lebih baik dari yang lain dan sebagainya disini ada positif dan negatif jika positif adanya kemauan dan kesanggupan bukan kemampuan untuk menunjukkan prestasi nah baik dalam bidang studi maupun pekerjaan sukses dalam kehidupan sosial dan status dan sebagainya ya kemudian yang negatifnya keinginannya berlebihan sehingga merugikan bagi subjek dapat dikatakan subjek ambisius serta mengalami kekurangan dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat nah ini sifat yang pertama sifat yang pertama kemudian kita sifat yang kedua difference atau def kebutuhan dorongan untuk mendapat pengaruh dari orang lain mengikuti perintah dan apa yang diharapkan orang lain memberikan hadiah kepada orang lain memuji hasil pekerjaan orang lain menerima kepimpinan orang lain membaca kisah-kisah tentang orang-orang besar menyesuaikan diri kepada kebiasaan dan menghindari diri yang tidak biasa menyerahkan kepada orang lain untuk mengambil keputusan dan sebagainya nah disini ada terdapat nilai positif dan negatif yang positifnya mengandung arti adanya kemauan untuk menyesuaikan diri mengikuti menuruti menghargai suatu tata cara atau aturan konvensional kemudian yang nilai negatif ada kecenderungan suggestible kurang bersikap kritis untuk ini perlu diperhatikan taraf intelijensi bila rendah artinya kemungkinan untuk suggestible dan kurang kritis tetapi bila intelijensi tinggi maka subjek ini mengikuti tata aturan yang berlaku namun tanpa disertai pemahaman dan pengolahan pengertian atas itu dan disini sifatnya defense ya lalu yang ketiga ada order nah ini order sempat kita bahas tadi ya ORD simbolnya kebutuhan untuk memiliki pekerjaan tertulis tetap rapi dan teratur membuat rencana sebelumnya memulai tugas yang sulit menunjukkan keteraturan dalam berbagai hal memelihara segala sesuatu tetap rapi dan teratur memperinci pekerjaan secara teratur menyimpan surat dan arsip berdasarkan sistem tertentu makan dan minum secara teratur dan sebagainya terdapat nilai positif dan negatif jika positifnya ada kebutuhan akan keteraturan dan memiliki minat pada hubungan manusia dengan benda dan juga ide yang diberikan suatu efek yang baik terhadap pengertian bertanggung jawaban dalam menunaikan tugas dan kewajiban dengan cara dewasa lalu negatifnya mengurangi kelincahan kreativitas dan kemampuan untuk memimpin atau mengatur terlalu menyimpang sehingga peraturan dipegang teguh nah ini ada dua nilai ada dua nilai positif dan negatifnya dari sifat order jadi masing-masing ada positif dan negatifnya kemudian yang empat exhibition atau EXH memperhatikan diri agar menjadi pusat perhatian orang nah tadi ada ya pertanyaannya ya kemudian menceritakan keberhasilan diri menggunakan kata-kata yang tidak dipahami orang lain bertanya yang tidak akan menjawab orang lain membicarakan pengalaman diri dan yang membahayakan menceritakan hal-hal yang mengerikan dan sebagainya dapat nilai positif dan negatif nilai positifnya mau menunjukkan diri secara euphorish pria extravesi percaya diri dan optimis kemudian nilai negatifnya kebutuhan yang berlebihan untuk menunjukkan diri nah sehingga sering mengurangi pengendalian diri atau self-control kurang kontrol kurang disiplin memamerkan dan menonjolkan diri sok atau sombong nah lalu kemudian sifat yang kelima autonomi atau aut menyatakan kebebasan diri untuk berbuat apapun atau mengatakan apapun bebas mengambil keputusan melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang lain menghindari pendapat orang lain dan menghindari tanggung jawab dan sebagainya juga terdapat nilai positif dan negatifnya nilai positifnya keinginan untuk mandiri sifat tidak tergantung dalam hal pendapatan atau pendirian menolak sugesti dalam kebutuhannya akan pendirian yang bersifat inkonvensional berkeinginan untuk progresif dan orisinil kemudian nilai negatifnya bila kebutuhan ini berlebihan maka subjek kurang mampu menyesuaikan diri secara kooperatif fanatik radikal selalu menginginkan perubahan serta kepala batu keras kepala ya kemudian yang keenam affiliation atau IFF setiap kawan berpartisipasi dalam kelompok mengerjakan sesuatu untuk kawan membentuk persahabatan baru membuat kawan sebanyak mungkin mengerjakan pekerjaan bersama-sama akrab dengan kawan menulis surat persahabatan dan sebagainya juga terdapat nilai positif dan negatifnya positifnya kebutuhan untuk memperhatikan sesama manusia untuk pergaulan yang harmonis dengan manusia lain yang disertai dengan toleransi dan kehangatan dalam pendekatan lalu nilai negatifnya orang kurang tegas kurang dapat mempertahankan pendiriannya kurang berani menjadi budak orang lain yang sifat ketujuh interception atau INT menganalisis motif dan perasaan diri mengamati orang lain untuk memahami bagaimana perasaan orang lain kemudian menempatkan diri di tempat orang lain menilai orang lain dengan mencoba memahami latar belakang tingkah lakunya dan bukan apa yang dilakukannya menganalisis perilaku orang lain menganalisis motif-motif perilaku orang lain dan memperkirakan apa yang dilakukan orang lain dan sebagainya terdapat nilai positif dan negatifnya nilai positifnya kebutuhan akan minat pengarahan terhadap masalah manusia untuk diketahui dan dianalisis menempatkan diri pada kebutuhan orang lain empati ada kepekaan dan diferensiasi perasaan serta ada keaktifan dalam diri baik untuk mengembangkan diri maupun bagi kepentingan orang lain nilai negatifnya mudah hanyut dan terbawa oleh situasi atau perasaan orang lain kurang dapat mempertahankan jarak untuk dapat mengambil jarak subjek harus bersikap kritis mengendalikan diri dan rasional nah itu ya sifat yang ketujuh kemudian sifat yang kedelapan succurance atau SUC mengharapkan bantuan orang lain apabila mendapat kesulitan mencari dukungan dari orang lain mengharapkan orang lain berbaik hati mengharapkan simpati dari orang lain dan memahami masalah pribadinya menerima belaikasi orang lain belaikasi sayang orang lain mengharapkan bantuan orang lain di saat dirinya tertekan mengharapkan maaf dari orang lain apabila dirinya sakit dan sebagainya SUC lebih bersifat negatif dan mempunyai arti kebutuhan akan pemanjaan diri pasif kebutuhan akan kontrak sosial kontak sosial yang diwarnai oleh meminta bantuan yang bersifat egocentris dan kurang dewasa dependen juga mencari rasa aman semua itu mencerminkan labilitas emosi dan kurang tegas dalam menyesuaikan perasaan atau emotional adjustment secara klinis biasanya terdapat pada penderita hysteria meminta perhatian terlalu banyak bagi dirinya namun pasif nah sifat yang ke-9 dominans atau dom membantah membantah pendapat orang lain ingin menjadi pemimpin kelompoknya ingin dipandang sebagai pemimpin orang lain ingin terpilih selalu sebagai pemimpin mengambil keputusan dengan mengarahkan kelompok menetapkan persetujuan secara sepihak membujuk dan mempengaruhi orang lain agar mau mengerjakan yang ia inginkan mengawasi dan mengarahkan kegiatan yang lain mendiktikan apa yang harus dikerjakan orang lain dan sebagainya jika terdapat positif dan negatifnya positif nilai positifnya umumnya merupakan kebutuhan akan suatu keinginan atau kemauan yang masih dapat diterima acceptable yaitu keinginan untuk memimpin mempengaruhi membimbing mengawasi membina mengarahkan mengimpun mengorganisasikan memberi struktur mengatur adanya kepercayaan pada diri sendiri dan juga merupakan seorang yang mampu mengandalkan hubungan sosial atau social compliance lalu yang negatifnya nilai negatifnya keinginan untuk menjelajah mengharuskan mewajibkan yang kesemuanya berbau otoriter tidak mengakui hak-hak dan kewajiban mempertentangan antara dirinya dengan orang lain DOM mempunyai korelasi positif dengan AGG ASEA dan H korelasi negatif dengan ABA DEF SUC dan NUR DOM biasanya disertai dengan agensi tetapi tidak semua orang demikian harus dilihat dari profil secara keseluruhan baik yang ke sepuluh ada ABASMAN atau ABBA merasa berdosa apabila berbuat keliru menerima cercaan atau cerlaan orang lain merasa perlu mendapat hukuman apabila berbuat keliru merasa lebih baik menghindari dari perkelahian merasa lebih baik menyatakan pengakuan akan kekeliruannya merasa rendah diri dalam berhadapan dengan orang lain dan sebagainya kenapa nilai positif dan negatifnya nilai positifnya keinginan untuk merendahkan diri dengan bermaksud mendukung keinginan untuk menyesuaikan diri kemudian kompromi terlihat ada toleransi keberanian mengakui kesalahan mengkoreksi diri rendah hati dan dalam arti tidak sombong dan tahu tata kerama kemudian nilai negatifnya tercemin kurang cukup adanya keinginan kemauan aspirasi hambatan atau labilitas emosi kurang adanya rasa percaya diri yang pada umumnya diiringi oleh rasa bersalah dan berdosa semua ini merupakan sifat-sifat yang komplek yang merugikan kompetensi dalam relasi sosial dan pergaulan kemudian yang ke sebelas nurturance atau NUR senang menolong kawan yang kesulitan membantu yang kurang beruntung memperlakukan orang lain dengan baik dan simpatik memaafkan orang lain menyenangkan orang lain berbaik hati kepada orang lain memberikan simpatik kepada yang terluka atau sakit memperhatikan kasih sayang kepada orang lain dan sebagainya terdapat nilai positif dan negatif nilai positifnya merupakan variabel kebutuhan yang mencerminkan adanya kehangatan perasaan dan dalam pergaulan disertai dengan pelayanan memberi merawat terutama pada manusia tapi bisa juga pada benda yang lain juga mencerminkan rasa sosial terhadap sekelilingnya bersedia atau siap memberi pertolongan kepada siapa yang pantas dan layak menerimanya lalu kemudian nilai negatifnya merupakan pencerminan emosi yang berlebihan sehingga kurang lugas kurang rasional baik dalam hubungan sosial maupun cara berpikir melupakan diri sendiri sehingga dirinya terlantar dan bahkan menjadi korban Nur mempunyai korelasi positif dengan AFF ABBA SUC korelasi negatif dengan AUT AGG ACH dan HET Nur yang baik seharusnya memiliki unsur take and give di di sifat yang ke-12 ada CHANGE atau CHG menggarap hal-hal yang baru berkelana menemui kawan baru mengalami peristiwa baru dan berubah dari pekerjaan yang rutin makan di tempat yang berbeda-beda mencoba berbagai jenis pekerjaan senang berpindah-pindah tempat berpartisipasi dalam kebiasaan baru dan sebagainya terdapat nilai positif dan negatifnya nilai positif menunjukkan adanya human devotion pelipat emosi yang ditunjukkan ke luar atau terhadap manusia fleksibel kemudian perasaan kemanusiaan terhadap manusia lain sehingga ada kemampuan dalam hubungan sosial ingin mengadakan eksperimen ingin mencoba hal yang baru menginginkan variasi dalam rangka penyegaran dan pengembangan diri lalu sifat nilai negatifnya sering kurang mengandalkan introspeksi hangat di luar misalnya orang yang mempentingkan urusan di luar rumah sehingga urusan dalam rumah terlantar tidak tetap pada pendapat atau pendirian atau tidak adanya kemantapan dalam menyelenggarakan sesuatu artinya pelin-pelan lalu sifat yang ke-13 ada endurance atau END bertahan pada suatu pekerjaan hingga selesai merampungkan pekerjaan yang telah dipegangnya bekerja keras pada suatu tugas tertentu bertahan pada penyelesaian masalah atau teka-teki bertahan pada suatu pekerjaan dan tidak akan diganti sebelum selesai tidur larut malam untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya tekun menghadapi pekerjaan tanpa menyimpang menghindari segala yang dapat menyimpangkan diri tugas diri dari tugas dan sebagainya nilai positifnya adalah keuletan kegigian ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaan dan ada antisipasi akan kebenaran dan manfaat hasil jerih payahnya tersirat juga adanya rintangan-rintangan antisipasi mampu menerobos mengatasi menyelesaikan arah aral melintang bertubi-tubi terbentur pada rintangan tetapi tetap maju terus dengan stamina yang kuat lalu nilai negatifnya asal tahan asal betah sifatnya kaku rigit dan tidak didasari oleh pertimbangan yang lain nomor sifat 14 ada heterosexuality atau HIT berpergian dengan kelompok yang berlawan jenis kelamin melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang melibatkan lawan jenis kelamin nah jatuh cinta pada jenis kelamin lain mengagumi bentuk tubuh jenis kelamin lain berpartisipasi dalam diskusi tentang seks kemudian membaca buku dan bermain yang melibatkan masalah seks mendengarkan atau menyampaikan cerita lucu tentang seks nah nilai positif dan negatifnya nilai positifnya kehidupan seksual sehari-hari berdalam batas normal pertemanan yang lain wajar akan memahami dan masalah seksual ini artinya sudah dewasa ya kemudian sifat negatifnya kehidupan seksual yang berlebihan overacting atau sebaiknya ditekan represent atau suppressed repressed disini artinya ada libido namun ditekankan sehingga tidak muncul bila ht maka ini berarti suppressed dan bukan repressed karena disini nafsu seksual selalu timbul kompulsif subjek merasa terganggu dan setiap kali ditekan lalu yang terakhir di sifat yang terakhir ada aggression atau agg menyerang pertemanan dan yang berbeda menyampaikan pertemanan-pertemanannya tentang jalan pikiran orang lain mengancam orang lain secara terbuka mempermainkan orang lain melukai perasaan orang lain membaca surat kabar tentang perkosaan dan sebagainya dari nilai positif dan negatifnya nilai positif agresi yang dikendalikan dan diperhitungan berani dan energi mendobrak sesuatu dengan tujuan untuk hasil yang lebih baik atau progresif lalu nilai negatifnya ada nekat mengadakan perbuatan deskrutif dalam segala bentuk tidak ada hasil yang progresif asal saja dan merusak nah langkah-langkah untuk menjawab soal EPPS ini apa yang harus teman-teman triknya ya langkah-langkah trik agar bisa menjawab soal EPPS ini yang pertama yang pertama pahami jabatan yang teman-teman lamar teman-teman ada yang melamar di bagian kenyaksaan ada di pemeriksa keimigrasian penjaga tahanan lalu kemudian ada dosen ada auditor ada ahli-ahli dari fungsional lainnya gitu ya tentukan tentukan kira-kira kriteria sifat yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut ambil tiga sifat saja tadi ada lima belas ya ambil tiga sifat saja yang menggambarkan diri teman-teman nah pola-polanya sudah saya jelaskan pada sebelumnya ya pola-polanya ada tiga konsep pola ada tiga sifat yang harus teman-teman anggap atau teman-teman harus konsisten kemudian teman-teman dapat menunjulkan sifat teman-teman itu ada di pola yang sebelumnya sudah saya jelaskan lalu kemudian yang kedua langsung isi jawaban A di baris yang sesuai dengan nomor sifat tersebut nah tadi sudah dijelaskan juga ya dan jawaban B di kolom yang sesuai dengan nomor sifat tersebut untuk nomor soal yang berpotongan antara baris dan kolom pilih salah satu saja jawabannya antara A dan B jadi yang bersinggungan tadi yang ada yang saya garis yang bersinggungan tadi ada dua ya antara warna merah dan warna biru itu terserah teman-teman karena itu dia tidak akan dinilai atau diberikan skor sing yang maksimal terhadap penunjulan diri teman-teman ya lalu kemudian yang ketiga ada kriteria sifat apa yang dibutuhkan dan tidak dikendaki untuk jabatan tersebut langsung isi B pada baris A dan A pada kolom sesuai dengan nomor sifat tersebut kemudian nomor 4 baca soal nomor 1 dan jawab lalu lihat garis diagonal di bawahnya untuk melalui 151 157 163 dan seterusnya samakan jawaban 151 dengan nomor 1 ini tidak perlu membaca soal 151 lanjut baca soal 7 13 19 sesuai dengan garis diagonal yang tadi ya dan dijawab lalu tidak perlu baca soal nomor 153 163 169 dan seterusnya cukup samakan dengan jawaban apakah sama jawabannya dengan nomor 7 nomor 13 dan nomor 19 ini pernyataannya apakah sama atau tidak dicek kembali ya lalu langkah yang kelima kalau kebetulan ketemu nomor soal yang sudah terjawab di langkah nomor 2 tadi lewati saja kemudian yang ke 6 setelah semua soal pada garis 6 diagonal terjawab baru mulai isi nomor nomor soal sisanya yang belum terjawab nah ini relax saja dalam mengerjakannya waktu panjang karena teman-teman sudah menghemat banyak waktu saat menjawab puluhan soal tanpa membaca soal nah tadi kan diagonalnya sama ya kemudian penonjolan penonjolan sifat teman-teman juga teman-teman sudah kuasai dan sudah teman-teman pahami ya yang ada 3 garis lurus tadi itu kemudian yang diagonal teman-teman sudah menjawabnya jadi untuk yang jawab yang pertanyaan atau pernyataan yang kosong itu teman-teman relax saja ya kemudian soal langkah-langkah yang nomor 7 terkadang teman-teman memiliki akan dipaksa memilih antara 2 hal yang buruk dan tidak yang tidak pernah teman-teman lakukan namun teman-teman harus menjawabnya misalnya A saya suka menonton video porno dan B saya mengelakkan tanggung jawab dan kewajiban disini teman-teman harus jawab salah satu ya A misalnya ya karena pilih sesuai dengan ide ataupun masalah yang teman-teman dengan Tuhan sedangkan mengelak dari tanggung jawab dan kewajiban akan berdampak pada produktivitas kerja di perusahaan ataupun pekerjaan nantinya teman-teman akan bekerja disitu ya oke terima kasih untuk penjelasan dari tips atau trik pola untuk menjawab soal psikotest EPPS seperti ini semoga teman-teman dapat lulus dan mendapatkan nilai skor yang lebih tinggi jangan berpatokan pada orang lain teruslah belajar berlatih seperti apa yang psikologi teman-teman lakukan oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh